Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano Crypto yuhuuu hahaha woi apa kabar karena hari ini sebagainya hari ini luar biasa karena market lagi sepertinya bitcoin dan beberapa altcoin lagi melempam nih dalam waktu 24 jam terakhirnya oke untuk mendapatkan 15 promek dan uang senilai 2.650.000 USDT yang mana bisa kalian dapatkan dengan melakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini dan perlu kalian ketahui bitgate adalah salah satu pertukaran dengan market cap terbesar nomor 5 di dunia jadi untuk amanah dan kecepatannya udah ngari-ngari lagi untuk bitgate oke seperti biasanya seperti biasanya hari ini saya akan membahas sebuah cryptocurrency atau token yang sudah berkomentar di channel itu bang tolong membahas token ini katanya dalam beberapa-berapa minggu terakhir ini menarik perhatian banget tokennya bahkan dikit lagi dia masuk dalam 10 besar dengan market cap terbesar di dunia cryptocurrency ya oke kalian tau banget dan itu adalah ton nah ton coin ini itu lagi heboh banget ya jadi kalau kita lihat harganya itu udah di angka 29.000an rupiah dan peringkat pasarnya itu peringkat 11 di bawah langsung dari tron dan solana membawahi seperti ada polygon matic ada litecoin ada polkadot ada juga siba inu yang jauh masih di bawah dari ton coin tersebut dan kayaknya dia belum ada di binant maupun di coinbase jadi kayaknya masih high banget gitu ya disini mereka sudah tersedia di bitgate ada juga di beberapa pertukaran lain termasuk ada di bybit ada wabi global okx dan lain sebagainya tapi di binant coinbase kayaknya belum nih dan kalau kita lihat di website nya ton coin adalah masa depan mata uang cryptocurrency ton coin adalah cryptocurrency native ton ton coin juga digunakan untuk operasi jaringan transaksi buat game permainan atau barang koleksi yang dibangun di atas jaringan ton sendiri dimana mendapatkan ton coin kalian dapat membeli ton coin di beberapa bursa yang langsung dihubung di wallet kalian tadi ada beberapa bursa lainnya oke sejarah dari ton coin itu sendiri itu November 2019 dia disirikan yang mana tesnya kedua di Telegram Open Network diluncurkan dan 55 miliar coin itu dicetak dengan sebagian kecilnya 1,45% didistripsikan ke pengembang dan penguji dan perlukan ketahui trend ton ini selama dia berdiri itu masih bull ya belum koreksi sedangkan beberapa hal coin itu malah koreksi minus ini malah masih oke lah trend dia ya oke di Mei tahun 2020 setelah Badan Sekuritas Amerika Serikat melarang Telegram melibatkan Glam kepada investor Telegram menghentikan pekerjaannya di ekosistem ton dan token testnet yang kedua ditempatkan ke dalam 20 kontrak kemudian Mei 2021 dengan suara mayoritas peserta jaringan testnet-testnet tersebut dipromosikan ke MyNet coin terus didistribusikan oleh kontrak Proof of WorkGiver dan di tahun 2020 ditutupannya di bulan Juni mereka melakukan inisial distribusi coin dengan ton memasuki tahap baru meningkatkan jumlah palidator dan coin yang terlibat dalam palidasi yang mengarah pada penguatan stabilitas dan keamanan jaringan jadi mereka ini mengejarkan jaringannya adalah POC ya atau Proof of Stake kemudian total supplynya kurang lebih 5 miliar token tingkat implansi tahunannya 0,6% kemudian 3.366.530 akun di ton dan lebih dari 144% naiknya selama 6 bulan terakhir kemudian 503.216.971 jaminan validator untuk mempertahankan dari blockchain ton sendiri kemudian ton juga membuka kebebasan dengan keuangan terdesentrisasi ada 8 meter full, ada beli dan buat trade disini juga ada transfer lintas jaringan jadi bisa kalian transfer menggunakan jaringan Ethereum menggunakan jaringan Binance Smart Chain atau blockchain lain ke jaringan ton sendiri oke terima pembayaran dengan mudah kalian dapat menerima ton coin dari seluruh dunia secara langsung dan dengan biaya yang rendah imprimasi penggunaan untuk ton coin ini ada biaya pemeriksaan untuk transaksi semat kontrak kemudian layanan pembayaran yang disediakan oleh aplikasi yang dibangun di atas platform berkontribusi pada keamanan jaringan melalui staking biaya transaksi lintas rantai ton coin adalah program tata kelola on-chain ton yang tidak dipisahkan kemudian pembayaran untuk nama domain berbasis blockchain adanya staking validator yang diperlukan untuk melihara blockchain tersebut kemudian pembayaran untuk ton itu bakal sergera dan pembayaran untuk penyimpanan data atau desenterisasi jadi ini beberapa proyek dan utilitas langsung dari ton coin pantas aja market cap dia meningkat drastis buat si ton katanya menarik banget nih mungkin sih ya masuk dalam 10 besar geser dari tron sendiri dari TRX maksudnya atau dari Solana kita tunggu aja ya yes mungkin itu sudah sampai kembali kalian semua ingat-ingat ya semua disklaim orang dan Dior kenapa? karena melalui keuangan dari kalian sendiri selalu guna komentar dan santai jadi apabila market dalam keadaan Bioris bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai terima kasih